Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Promen The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sihat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Denguasi Singci Season 5 Versi Manhua Part 7 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Semuanya dikejutkan oleh kedatangan Naga Kuno Dan tak disangka Naga Kuno dengan mudah dapat memotong Kepala Jenderal Selatan Rombangan Biksu Tong pun jadi sedikit lega Dengan kematian Jenderal Selatan Akan tetapi sekarang timbul masalah baru lagi Yaitu kedatangan Naga Kuno tersebut Dengan api birunya Tampak Naga Kuno memusnahkan kepala Sang Jenderal Selatan Dan ia pun dengan cepat mendekati Auswe Ia mengatakan kalau ia mempunyai pertanyaan kepada Auswe Dan Auswe harus menjawab dengan jujur Ia mengancam Jika Auswe berani berbohong Maka akan mati guys Melihat hal itu Wukong dan Wucing pun bersiap akan bertarung Akan tetapi tiba-tiba Biksu Tong berteriak kepada semuanya Agar semuanya bersikap sopan kepada Naga Kuno Karena Naga Kuno hanya ingin bertanya kepada Auswe Dan ia menyuruh Auswe untuk menjawab dengan jujur Sehingga Wukong pun sedikit heran dengan gurunya Naga Kuno pun tampak berbicara kepada Auswe Ia mengira dulu Auswe adalah naga yang paling tak berguna Akan tetapi ternyata salah ketika saat Naga Kuno melihat Auswe berubah menjadi sesosok naga emas Sehingga Naga Kuno pun menanyakan kepada Auswe bagaimana cara Auswe melakukannya Auswe tampak masih bingung dengan apa yang ditanyakan Naga Kuno tersebut Naga Kuno pun semakin memperjelas Ia lanjut bercerita kepada Auswe ketika dulu saat Auswe menyeret ia ke neraka Jiwa Naga Auswe berubah ke tingkat yang berbeda Yaitu menuju ke tingkat puncak kekuatan naga Yaitu Naga Emas Dan Naga Kuno pun terus menanyakan kepada Auswe bagaimana cara melakukannya Akan tetapi Auswe pun masih bingung Ia balik bertanya kepada Naga Kuno Apakah dia dulu memang melakukan itu Ia mengaku kalau ia sendiri tak sadar saat itu Yang ia tahu kalau saat itu ia akan mati Naga Kuno kemudian bertanya kepada Auswe Apakah Auswe bisa melakukannya lagi Tentu saja hal itu mustahil Seandainya bisa pastilah Auswe sudah berubah dan tak diam di situ saja Naga Kuno pun terus meyakinkan dirinya Apakah Auswe benar-benar tidak berbohong Dan Auswe pun menjawab dengan jujur Kalau ia memang tak berbohong Hal itu membuat Naga Kuno seketika tertawa terbak-bak Karena ternyata Ia kemudian tahu kalau Auswe melakukan hal itu karena kebetulan Dan kenapa harus kau teriak Naga Kuno Ia pun kemudian mendekat kepada Auswe Dan mengatakan kalau jangan salah paham Bahwa jiwa Naga Emas yang telah bangkit bukan apa-apa baginya Ia sesumbar kalau mudah saja baginya membunuh rombongan Biksu Tong Akan tetapi Naga Kuno sangat tertarik dengan bakat tersembunyi Auswe Dan ia ingin Auswe melakukannya satu lagi untuknya Dan sebelum itu tercapai Maka Naga Kuno tak akan membiarkan Auswe mati Seketika Biksu Tong langsung menyahut kalau dia pasti akan menjaga Auswe dengan baik Auswe tiba-tiba langsung menyelah Naga Kuno Dan dengan tegas mengatakan kalau ia tak tahu dan tak mau tahu soal Naga Emas Jika kau ingin melihatnya Cari saja Naga lain untuk menunjukkan padamu Teriak Auswe Dan Naga Kuno mengatakan Sayangnya tak ada siapapun yang bisa membuat Naga Kuno tersebut mengingatnya lagi Dan tiba-tiba Naga Kuno pamit dan mengatakan kalau mereka akan bertemu lagi nanti Dan seketika Naga Kuno tersebut pergi dan menghilang guys Tampak semuanya disitu terheran-heran dengan sifat Naga Kuno yang aneh tadi Akan tetapi mereka juga lega karena ia tak berusaha merebut Shouyu lagi Akan tetapi fokus Naga Kuno sekarang adalah kepada Auswe Biksu Tong disitu kemudian menebak kalau Naga Kuno tampaknya teringat akan seseorang gara-gara Auswe Dan Biksu Tong yakin Naga Kuno pasti sedang mengenang teman dekatnya ini di saat dulu Dan ada kemungkinan Naga Kuno akan mencari Auswe lagi untuk menggantikan temannya Mendengar hal itu Auswe pun tak sudi Akan tetapi yang penting Naga Kuno sekarang tak mengejar mereka lagi Setidaknya untuk sekarang Tampak Wukong kemudian mendekat kepada Shouyu Dan memastikan kalau Shouyu benar-benar perwujudan dari kitab suci Dan Wukong pun berterima kasih kepada Shouyu Karena ia yakin api yang telah menuntunnya saat berada di jembatan reinkarnasi tersebut Adalah api sutra kitab suci yaitu Shouyu Yah walaupun Shouyu tak menyadari hal itu guys Dan Wukong pun seketika berjanji kepada Shouyu Mulai hari ini ia akan bersumpah akan melindungi rombongan selama perjalanan kembali ke barat Sehingga hal itu membuat Shouyu dan Bailang menjadi senang Lalu tiba-tiba Pat Kek pun datang Ia langsung mengadu kepada Wukong kalau ia akan mati guys Hal itu membuat Wukong kehiranan Akan tetapi Wukong tampaknya agak tak peduli dengan Pat Kek Dan tampaknya orang-orang juga lebih antusias mendekati Wukong Dan menanggapi Wukong perihal ceritanya kenapa ia bisa kembali Dan Wukong pun berkenalan dengan adik seperguruannya yang baru yaitu Bailang Sehingga hal itu membuat Wukong tambah semangat Ditambah lagi sekarang ada Yihu Manusia Harimau dan Prajurit Batu Kecil Di sisi lain Pat Kek tampaknya kesal karena semua orang tak mempedulikan keluhannya Dan ia bergegas menyusul rombongannya dan berteriak minta tolong Sin kemudian beralih di negeri di balik awan di mana naga kuno tinggal Saat naga kuno tiba ternyata ia sudah ditunggu oleh burung raksasa Tampak burung raksasa khawatir dengan kakek naga Karena kakek naga tua bisa sakit ketika berada di bumi Ia pun juga sudah menyiapkan makanan dan minuman untuk kakek naga Burung raksasa kemudian menanyakan ada kabar apa di bumi sekarang Dan ketika kakek naga akan bercerita Tampak burung raksasa sangat antusias mendengarnya Disjelaskan kalau ia sangat suka sekali mendengar cerita dari kakek kuno Dan selalu saja tertidur mendengar cerita dari kakek naga Kakek naga kemudian menceritakan kalau ia bertemu dengan jiwa naga emas Yang sangat mirip dengan teman lamanya Burung raksasa menebak kalau itu adalah naga kuno yang lain dari zaman dulu Dan pastinya sekarang ia sudah meninggal Dan memang benar kakek naga menjawab kalau dia sudah meninggal hampir seribu tahun yang lalu Sin kemudian beralih memperlihatkan Patke bersama Biksu Tong yang sedang melakukan ritual Dan sudah tiga hari ini mereka melakukan hal itu Bailang pun tampak tegang dan khawatir melihat mereka berdua Sampai-sampai ia sudah dua hari ini tak tidur Padahal Wucing sama manusia harimau saat ini sedang tidur dengan tenang Hingga kemudian Biksu Tong berkomat kamit dan menyuruh jin di dalam tubuh Patke untuk keluar Seketika muncullah roh yang mengutuk Patke yang bernama Nuna Miao Dan setelah memperkenalkan diri Biksu Tong langsung meminta maaf dan meminta belas kasih kepada Nuna Miao Atas kesalahan-kesalahan Patke yang telah diperbuatnya saat kejadian di kota Sungai Hitam Di situ Patke hanya bisa tidur melungker sambil menutup matanya Karena tampaknya ia sangat ketakutan dengan Nuna Miao Dia mengatakan kalau kutukan Nuna Miao membuatnya tak bisa berhenti melihat dia Yaitu putri Nuna Miao yang bernama Bobo Dijelaskan kalau selama ini Patke selalu dihantui oleh roh Bobo Dimanapun Patke berada Sehingga itu menjadi mimpi buruk bagi Patke Dan itu lebih menakutkan dari seluman atau hantu Patke yang merasa bersalah kepada Bobo Bahkan tak berani memandang matanya Akan tetapi Bobo selalu menatap Patke dengan ekspresi yang sama Sehingga Patke merasa sangat tertekan Hingga akhirnya Patke memutuskan untuk menjahit matanya Dan Patke pun seketika menangis dan meminta maaf kepada Nuna Miao Biksu Tong kemudian juga mengingatkan kepada Nuna Miao Bahwa kutukannya telah menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri Dan jika begitu terus Maka Nuna Miao akan menjadi arwah pendendam Dan merugikan diri sendiri Shouyu pun juga berusaha merayu Nuna Miao Dan jika Nuna Miao mempunyai keinginan yang belum terpenuhi Maka Shouyu dan teman-teman akan berusaha sebisa mungkin membantunya guys Dan tak diduga tiba-tiba Nuna Miao berteriak Aku ingin kalian mati persetan kalian semuanya Hap! Dengan cepat Biksu Tong langsung menangkap dan mengurung Nuna Miao dengan kain Akan tetapi tampak Patke masih bisa melihat ilusi Bobo yang terus mengganggunya Dan Patke terus memohon kepada Biksu Tong agar segera menghilangkannya Sehingga hal itu membuat Biksu Tong kesal dan memukul Patke Karena masalah ini memang tak bisa diselesaikan begitu saja Harus dengan bertahap dan harus didoakan bersama-sama agar Bobo tak menghantui Patke lagi Dan kemudian Shouyu pun memutuskan akan memasak guys Sehingga semua disitu tampak bahagia karena mereka semua sudah lapar Dan tiba-tiba mereka pun teringat dengan Wukong dan Wuching Kemana mereka sekarang ini? Dan Biksu Tong menjelaskan kalau mereka harus menyelesaikan urusannya pribadi Yaitu Wukong tampaknya akan pergi ke alam baka Shin kemudian beralih memperlihatkan Wukong yang duduk bersilah berada padapan dengan Wuching Disitu Wuching menjelaskan kepada Wukong bahwa harus kembali dari alam baka Sebelum tiga api di tubuhnya meredup Jika tidak maka Wukong tak akan bisa kembali ke dunia Tampak Wukong sudah paham dan tak sabar agar Wuching segera membacakan mantra utuhnya Dan seketika tanah tempat duduk Wukong berlubang dan menyeret Wukong ke bawah Dan berangsur-angsur Wukong tenggelam ke dalam tanah Dan Wuching mengatakan kalau ia bisa berkomunikasi dengan Wukong Dan akan memberitahu Wukong ketika waktunya akan kembali Tampak Wukong terus terjatuh ke bawah Ia kemudian teringat akan pesan Tata Gata bahwa Suyi arwahnya telah digurung oleh Raja Alam Baka Dan ia tersembunyi di antara semua boneka yang dibuatnya Dan ada sebuah hukum di Alam Baka Jika Wukong tak bisa mengenali Suyi daripada boneka itu Maka Wukong tak akan bisa bertemu dengan Suyi lagi guys Akan tetapi Wukong yakin kalau Suyi berbeda dengan boneka yang lain Suyi adalah seorang Dewi Ia pasti tahu banyak mantra dan sihir Dan Wukong pun terus terjatuh semakin dalam dan semakin dalam Hingga sampailah Wukong di Alam Baka Ia pun segera cepat-cepat karena keburu api jiwanya menjadi hitam Dan benar saja seketika api jiwanya menjadi hitam guys Dan tiba-tiba Waaah Wukong tak tahan lagi Dan berubah menjadi wujud kerah raksasa Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh